nah disini apakah gagal atau sukses nah ternyata berhasil halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang disini saya akulakunya tidak bisa digunakan nah oke di video ini saya akan menjelaskan ya apakah semua akun akulaku tidak bisa digunakan mau akulaku ataupun lazada piloter nah yang terjadi saat ini adalah akulaku sedang upgrade sistem yaitu mengenai kebijakan piloternya oke disini saya akan review apakah akun saya bisa untuk transaksi piloter di akulaku oke kita akan mencobanya dan temukan jawabannya ya teman-teman yang pertama itu masuk dulu ke akulaku ya seperti ini nah kalau sudah disini pastikan kalian cek di bagian piloternya apakah limitnya masih ada atau enggak nah disini tertulis masih ada yaitu 3.355.000 oke disini ada limitnya sebesar 6.000.000 dan terpakai sudah 3.200.000 dan limit tersedia yaitu 3.355.000 nah cara menghitungnya yaitu setengah dari limit pasti bisa digunakan kalau limit kalian kurang dari 100.000 ataupun limitnya hanya tinggal sejuta kadang-kadang tidak bisa digunakan ya disini mas saya masih ada tagihan yang berjalan yaitu 2.200.000 ya nah untuk paleter ini saya bekas beli handphone masih ada cicilan tanggal 25 dan disini untuk pembayarnya tanggal 25 November untuk dana cicil pinjaman uang tunai disini tanggal 28 November nah jadi saya masih ada tunggakan tapi kita akan coba apakah bisa beli pulsa ya teman-teman disini saya menggunakan provider XL contoh yang 5.000 ya karena limitnya masih besar nah disini paleternya masih bisa digunakan ya teman-teman ada centangnya setelah itu disini ada untuk satu kali ya dan untuk tanggal pembayarannya itu tanggal 25 Desember jadi ini masih tanggal 11 November ya yang artinya lewat dari tanggal 10 pembayaran paleter biasanya akan dibayarnya bulan depan itu bulan 12 nah ini tanggal 11 ya nah jadi kalau minjem tanggal 11 ke depan berarti bayarnya bulan Desember tanggal 25 kita klik centang terus kita klik bayar seperti ini nah langsung loading ya nah disini apakah gagal atau sukses nah ternyata berhasil ya teman-teman nah pembayaran berhasil terus kalau yang udah berhasil gini kadang-kadang ada yang gagal teman-teman ya kita cek dulu disini ada lihat pesanan kalian klik sekali nah setelah itu disini transaksi berhasil aku laku virtual service ya terus kalian klik lagi dan pembayaran berhasil ya 242 seperti itu ini untuk nomor dan contoh pengirimannya terus kita akan melihat di limitnya ya apakah ini udah berkurang ya jadi 3.349.000 yang awalnya 3.350.000 nah disini ada detail limit kalian klik saja seperti itu ya untuk memeriksanya nah pengurangan limit kredit ya yang tadi yaitu sebesar 6.700 bekas beli pulsa jadi jawabannya masih bisa digunakan ya akun aku lakunya selama penggunaan aku lakunya benar dan tidak telat membayar dan limitnya masih ada kita cek pulsa apakah sudah masuk ternyata sudah masuk teman-teman disini nah kalau sudah masuk ini artinya sudah berhasil bagi teman-teman yang masih gagal biasanya meskipun disini tidak ada pembayaran yang berjalan bulan ini ya seperti saya kan ini masih ada yang berjalan nih ini dan ini kalau kalian mau bayar di aku laku jangan tanggal lebih awal ya saya biasanya bayar tanggal 25 ataupun tanggal 22 ya karena ini jatuh temponya 28 jangan bayar tanggal 10 karena terlalu awal nanti malah tidak bisa digunakan aku lakunya seperti itu teman-teman ya jawabannya terus disini ada beberapa kiat untuk meningkatkan kredit skor aku laku ya teman-teman dan biar limitnya bisa digunakan kembali meskipun limit kecil ya sesuai dengan jumlah belanja kalian beli pulsa atau tagihan menggunakan cash atau beli barang pre-shipping menggunakan pembayaran cash ya seperti itu itu lakukan ya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali ataupun top up BPJS atau PDAM ya menggunakan bayar cash nah disini maka limit pinjaman akan tersedia yang artinya meskipun akunnya ditinggalkan 1 tahun tidak aktif nanti suka ada penawaran ya itu kelebihan dari aku laku oke mungkin itu teman-teman cara untuk memperbagi kredit skor biar teman-teman bisa bertransaksi lagi di aku laku file letternya nah untuk ngecek kredit skor dari aku laku sudah ada di deskripsi kalian tinggal cek di komentar ataupun di deskripsi ya seperti itu nah jadi seperti itu ya teman-teman tiap akun berbeda-beda ada yang bisa transaksi ada yang enggak itu tergantung dari nilai skor kredit yang ada di aku laku ataupun lazada kalau di lazada selama saldo file letter ada bisa digunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati